Di video ini saya akan memberi tutorial cara pemakaian mesin cuci bukaan depan merek Aqua Japan. Ini yang paling umum ya, seri 700 636 atau 850 636. Ini ada panelnya di sini, ada knoknya ya, panelnya di sini. Caranya gampang banget, tinggal pencet power. Nah, ini jangan lupa diarahin ke mix, ini artinya bahan campuran dia masuk ya, bisa pakai bahan campuran. Ini ada cuci cepat 15 menit di sini, ini bedding untuk bahan seperti selimut, terus ada duvet, nah ini ada bahan-bahan khusus. Terus di sini juga ada wall, short, tapi yang sering dipakai ini mode mix. Ya, mode mix. Ya, jangan lupa temperaturnya kita matikan. Soalnya kalau kayak gini, ini pakai air hangat ya, atau bahkan air panas. Semakin tinggi, semakin panas. Ya, listriknya makin tinggi juga, bisa sampai 2000 Watt. Jadi jangan lupa harus posisi seperti ini ya, posisinya mati temperaturnya. Artinya dia pakai air biasa. Terus speednya ini kita bisa naikin juga. Kita bisa naikin, bisa kita turunin juga untuk speednya. Kalau sudah, langsung pencet start aja. Nah, dia kalau udah bunyi seperti itu, dia sudah berjalan ya, cuci, bilas, kering, dia selesai sendiri. Ini ada yang model barunya ya, ini harganya biasanya lebih murah. Dia nggak ada kenoknya, jadi dia pencetan tombol. Caranya kita pencet power sama mirip dengan tadi, cuman bedanya ini kita milih programnya di pencet-pencet aja. Ini ada biji cepat juga ada. Nah, ini kita arahin ke cotton ya. Cotton, karena ini bahan kita rata-rata cotton. Terus temperaturnya jangan lupa dimatikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pencet start di sini. Ya, yang penting sabunnya sudah terisi ya. Sabunnya di sini. Ini sabun. Terus, kerannya sudah posisi nyala. Baru kita pencet start ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.